Intro Inilah video rekaman CCTV yang sempat merekam saat satu unit motor dibawa kabur oleh seorang pencuri toko kain di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Polisi yang mengidentifikasi pelaku akhirnya menangkap sebanyak tiga orang komplotan pencurian. Satu dari tiga pelaku ditindak tegas terukur karena mencoba melawan dan membahayakan petugas. Ibda Supangat, Kanit Jatan Raspol Res Asahan mengatakan, tiga orang yang ditangkap memiliki peran yang berbeda. Satu orang pelaku merupakan tukang parkir yang bertugas memastikan lokasi aman, sedangkan satu unit pelaku bertugas sebagai pengeksekusi, dan satunya lagi sebagai penjual motor. Satu unit motor yang dicuri berhasil diamankan petugas. Kejadiannya itu sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Imam Bonjol. Jadi kami dari unit Jatan Ras melakukan penyelidikan, dan berdasarkan petunjuk rekaman CCTV kami berhasil mengidentifikasi pelaku. Selanjutnya kita mengamankan tersangka lebih dahulu yang ini, kita amankan di Simpangkawat. Selanjutnya dia menerangkan bahwasannya pada saat melakukan aksinya dia bersama dengan temannya. Selanjutnya tersangka inisial D kita amankan di wilayah Labuan Batu. Selanjutnya dari tersangka D menerangkan dia menjual atau bersama temannya ini dijual sepeda motor di Labuan Batu. Selanjutnya kita melakukan pengejaran terhadap barang bukti. Berhasil kita temukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor jenis pariu warna hitam. Sesuai dengan laporan polisi yang kita terima di Polres Asahan. Atas perbuatannya ketiga pelaku langsung dibawa ke Mapol Res Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan untuk EFARINA TV. Terima kasih telah menonton!